selamat menikmati dan sehat juga ya bunda-bunda apa kabar semua bunda-bunda semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dan jangan lupa bersyukur nah aku awali aja kegiatan aku dengan masak masak ya ini aku masak suhu dini hari ya niapin untuk sahur aku masak kerendang padang aja dan kerupuk menu aja enggak aneh-aneh gitu ya bunda-bunda sederhana aja dan ini aku udah goreng kerupuk ya dan aku mau lanjut nih dengan kegiatan aku selanjutnya yaitu ngerebus air ya ini ngerebus airnya udah mendidih ya tadi sambil goreng kerupuk sambil ngerebus air juga ya bunda-bunda ini udah mateng udah mendidih ya tinggal aku masukin ke termos dan teko apa kabar semua bunda-bunda ya aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung dan baru meng-click channel aku semoga terinspirasi dan termotivasi dengan video aku yang sederhana ya gimana nih puasa hari kedua ini semoga dilancarkan dan disehatkan ya ini aku kegiatannya di puasa pertama ya bunda-bunda ini aku bangun jam 2 pagi gitu ya bunda-bunda biasanya itu bangunnya sekitar jam 4an gitu ya sekarang harus bangun jam 2 rasanya gimana gitu ya masih ngantuk-ngantuk gitu apa samaan bunda-bunda dengan aku dan aku lanjut nih aku mau bikin air gula soalnya kalau bulan ramadhan aku jualannya itu aku udah nyiapin untuk sahur ya dan ini siangnya sebelum aku berangkat gitu ya ke pasar aku harus beres-beres dulu ya benahin tempat tidur benahin rumah ya sapu-sapu gitu ya bunda-bunda nah ini ya biasanya aku bulan ramadhan itu jualan es buah sama es kelapa ya japlak seblak libur dulu ya bunda-bunda dan aku gercep aja ya soalnya aku mau ke pasar dan aku gak rekod ke pasarnya ini udah pulang dari pasar ya aku beli buah-buahan gitu ya ada buah melon belewah apel dan naga juga ya dan ada juga agar-agar gitu ya ada kurma dan ada kolang-kaling gitu ya dan aku tadi belu bawang dan bawang putih juga ada gula juga aku tadi beli dua kilo nah biasanya aku setiap tahunnya aku beli gulanya itu balan ya tapi sekarang soalnya modalnya kecil jadi di keteng aja beli gulanya dan ini aku udah siapin ya untuk jualan aku si agar-agarnya gitu numis bawang merah dan bawang putih cabai juga ya ini aku mau bikin mie golosor kalau di tempatku namanya mie golosor ya bunda-bunda atau mie leor gitu ya yang kuning itu kalau di tempat-bunda namanya apa tulis di kolom komentar ya nah ini aku masukkan aja si sawi ya untuk aku tumis bersama bawang gitu ya nah ini aku aduk-aduk aja ya bunda-bunda si sawi dan bawangnya dan aku masukkan mie leornya gitu ya mie golosornya dan aku tumis tambahin masako dan lada aku juga ya bunda-bunda inilah masakan aku ya untuk buka gitu ya bunda-bunda dan aku kecilin aja kompornya dan aku mau bikin bakwan gitu ya ini aku bakwan sayur dan aku campurkan aja ada wortel kok juga ya bunda-bunda apakah bunda-bunda kalau buka harus ada gorengan terus di kolom komentar ya bunda-bunda biar kita samaan ya aku suka banget terutama suami aku itu gorengan harus ada ya bunda-bunda nah ini udah mateng mie golosornya ya tinggal aku goreng bawangnya aja nah ini aku masukkan ke piring aja ya bunda-bunda si mie nya ini untuk buka nanti ya bunda-bunda aku harus nyiapin masak dulu nanti aku mau lanjut jualannya bunda-bunda ini juga tadi sebenarnya ada yang beli ya udah aku kedepanin tapi aku sambil masak sambil jualan juga ya aku udah buka tadi setengah tiga gitu ya bunda-bunda dan aku juga mau balik nih si bawangnya ya ini udah setengah mateng mau aku goreng-goreng gitu ya dan aku juga ini mau bikin kolk ya bunda-bunda nah ini aku bikin kolk aja ya ada pisang dan kolam kaling juga dan aku bikin candil jadi dicampur ya bunda ini mantap banget untuk buka ya nah ini kegiatan aku ya bunda-bunda sebelum jualan dan aku juga ini mau repil-repil beras ini ada beras terkiriman dari orang tua aku ya alhamdulillah terima kasih ya mama dan bapak ini ada menu untuk buka kuasa pertama ya bunda-bunda ada mie goloso dan es buah bakwan juga ya dan aku lanjut nih bunda-bunda dengan cuci piringnya jangan salpok dengan sampah yang menumpuk ya ini belum diangkut ya biasanya diangkut itu jam 7 pagi gitu ya hari jumat di itunya ya diangkutnya jadi aku ditumpukin aja nah ini udah selesai ya aku cuci piringnya tinggal aku jualan dan ini aku udah siapin ya dan aku ucapkan terima kasih ya yang udah nontonin dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati